Kecowak merupakan salah satu jenis rangga pengganggu. Keberadaan kecowak di suatu area dapat dijadikan sebagai indikator bahwa area tersebut tidak bersih atau memiliki kondisi sanitasi yang buruk. Sekresi air liur dan bagian tubuh kecowak berisi ratusan alergen. Hal tersebut dapat menyebabkan penyakit antara lain dermatitis, gatal-gatal, dan pembengkakan mata. Kecowak dapat menularkan penyakit. Kecowak juga disebut sebagai faktor penyakit. Penyakit yang ditularkan melalui kecowak adalah penyakit diare, disentri, tifus, dan penyakit lainnya akibat sanitasi yang buruk. Kecowak akan aktif mencari makan di sekitar tempat mereka berkembang biak. Mulai dari makanan, kertas-kertas, buku-buku, bahkan darah, fesis, bahkan sesama kecowak pun mereka akan saling memangsa. Kecowak merupakan hewan yang aktif di malam hari. Kecowak sangat menyukai ruangan-ruangan yang kotor, toilet yang kotor, saluran yang terbuka, tumpukan piring kotor, serta tumpukan sampah. Tanda keberadaan kecowak di suatu ruangan dapat dilihat melalui kotoran kecowak, telur kecowak, ditemukannya kecowak di siang hari, ataupun malam hari, dalam keadaan hidup, ataupun sudah mati. Kemudian juga dengan bau yang tidak sedap. Untuk membersihkan kecowak sangatlah mudah. Cukup dengan membersihkan ruangan yang tadinya kotor. Membuang sampah langsung pada hari itu, tidak membiarkannya bermalam. Dan tempat sampah yang digunakan merupakan tempat sampah yang tertutup. Menutup celah-celah bangunan, menutup saklar listrik, serta menutup saluran air. Hal ini akan mencegah kecowak masuk melalui saluran yang terbuka. Kecowak adalah hama kotor dan menyebalkan. Semua orang ingin mengusir mereka dari rumah. Setuju? Oke. Tapi, pestisida yang bau dan mahal di pasaran juga menyebalkan dan tidak aman. Jadi, buang bahan kimia beracun itu dan cobalah cara memberantas kecowak dari rumah dengan bahan yang 100% alami ini. Nomor 1. Ketahui di mana dan kenapa penyebaran hama dimulai. Sebelum menyerang, kamu perlu tahu di mana targetmu, bukan? Penyebaran hama biasanya dimulai di dapur, terutama di ruang gelap yang sulit dibersihkan, di belakang dan di bawah lemari dan peralatan. Jadi, pastikan dapur dibersihkan dengan saksama sebelum dan setelah memasak dan tidak ada makanan yang ditinggalkan di meja atau tumpah di lemari. Kecowak tertarik kepada sampah, daging, keju, makanan manis dan minyak. Jika kamu menjauhkan barang-barang itu dari jangkauan mereka, mereka seharusnya tidak muncul. Bawang putih atau bubuk kayen Ada banyak rempah-rempah berbau kuat yang bisa mengusir kecoa. Kamu bisa menggunakan bawang putih atau bubuk bawang bombay, lalu taburkan di sekitar tempat mereka biasanya berkeliaran. Kamu bahkan bisa mencampur keduanya untuk menjadikannya pengusir yang sangat tajam. Lemon Potong lemon menjadi dua, lalu peras langsung di atas permukaan. Kamu juga bisa mencampur air perasan lemon dengan sedikit air dalam botol semprot untuk menjangkau area sulit yang sangat disukai kecoa. Air perasan lemon akan secara efektif mengusir hama ini. Dapurmu juga akan beraroma luar biasa. Selain itu, ini juga disinfektan alami. Itu penting karena kecoa membawa banyak bakteri dan virus berbahaya. Cuka dengan minyak peppermint Banyak serangga tidak tahan dengan dua bau ini, termasuk kecoa. Cukup isi botol semprot berukuran sedang dengan sebagian besar cuka Dan tambahkan beberapa tetes minyak esensial peppermint agar kamu bisa mencium baunya. Kocok, lalu semprotkan di dapur dan kamar mandi. Semprotkan di sudut-sudut lantai, di semua sudut dan celah, maka kecoa tidak akan mendekati rumahmu. Larutan Sabun Cari sabun yang mengandung borax agar cairan pembas mimu lebih ampuh. Borax adalah antiseptik dan pembersihan alami yang digunakan dalam detergen bubuk dan sabun cuci tangan disinfektan. Campurkan sabun dengan sedikit air panas dan oleskan tebal-tebal di meja dapur dan di dekat titik penyebaran. Kecoa dan hamas rupa bernapas melalui pori-pori cangkang dan kulitnya. Sehingga ketika mereka mulai melewati sabun ini, borax akan membereskannya. Sekarang, selain semua bahan alami suak ria itu, ada juga perangkap kecoa yang bisa kamu buat sendiri dengan bahan-bahan yang mungkin kamu miliki di dapurmu sekarang. Setelah kamu membuatnya, letakkan di tempat-tempat yang sepertinya menjadi asal kecoa datang. Seperti tempat gelap yang bagus bagi mereka untuk mencari makanan dan air. Tapi, bukannya kudapan dan air, mereka malah menemukan... Nomor 1. Perangkap Soda Kue dan Gula Ambil piring terkecil yang bisa kamu temukan, bisa juga tutup susu atau jus, lalu masukkan campuran soda kue dan gula ke dalamnya dengan perbandingan 1 banding 1. Kemudian, letakkan wadah kecil lain yang berisi air di dekatnya. Aroma manis menarik kecoa, sehingga mereka memakan campuran bubuk itu. Begitu mereka minum, air bereaksi dengan soda kue. Dan ya, anggap saja kecoa itu mengalami kebuncitan yang tak dapat dihindari. Terus periksa perangkapmu, bersihkan, lalu isi kembali jika perlu. Nomor 2. Perangkap Lakban Gunting lakban yang cukup besar dari gulungan, mungkin sekitar panjang lenganmu. Letakkan lakban dengan sisi lengket di atas dan lipat tiap ujungnya agar mudah diambil dan dibuang nanti. Kamu juga akan butuh umpan. Ingat, selain makanan manis, kecoa juga suka makanan berlemak. Jadi, sebongkah keju atau sesendok kecil selai kacang dengan sedikit gula di atasnya akan menjadi umpan sempurna. Letakkan umpan di tengah lakban. Bayangannya, kecoa akan mengejar umpan dan terjebak dalam lakban. Jangan gunakan cairan manis sebagai umpan. Ini akan membuat lakban tidak lengket. Nomor 3. Perangkap Stopless Licin Ambil stopless acar kosong atau yang berukuran sama, dan pastikan benar-benar bersih dan kering. Masukkan umpan ke bagian bawah, misalnya sebongkah keju, selai kacang manis, atau bahkan minyak jelantah. Sekarang, oleskan petroleum jelly ke seluruh bagian dalam stopless, terutama di sekitar bagian dalam mulutnya. Kecoa akan masuk untuk mengejar umpan, tapi mereka tidak akan bisa naik kembali ke permukaan yang licin untuk kabur. Kamu bahkan bisa membuat mereka lebih mudah masuk dengan menutupi bagian luar stopless dengan selotip kertas. Buat beberapa perangkap ini dan letakkan di seluruh rumahmu. Dan terakhir, kamu harus tahu saat penyebaran ini sudah tak terkendali. Kecoa mungkin tampak seperti introver, bersembunyi di tempat-tempat terpencil, dan sebagainya. Tapi mereka sebenarnya bersosialisasi, tapi bukan denganmu. Jadi, jika kamu melihat satu atau dua, mungkin masih ada banyak lagi dari tempat kedatangannya. Mungkin kelompok mereka ada di dinding, genting, sistem pembuangan kotoran, di bawah bak mandi, dan di tempat lain yang gelap dan tak terjangkau. Kecoa juga aktif pada malam hari, jadi mereka seringkali mencari makan saat kamu tidur. Jika kamu melihatnya pada siang hari, kemungkinan kamu sudah punya masalah besar. Jika kamu mencoba salah satu solusi alami ini dari waktu ke waktu, tapi tampaknya tidak ada perbedaan, mungkin saatnya memanggil seorang profesional.